yo balik lagi kali ini aku sebenarnya tadi iseng-iseng ya mau mau lawan menara ujian tower of challenge itu cuman malah berhasil pakai tim kayak gini jadi langsung aja disini aku akan buat videonya disini aku pakai esta rosa 1 per 6 no super awaken ya disini pakai lifesteal 30% jadi di stop di substat HP nya aku pakai lifesteal 3 ya 33 start di sebelah kanan 2 di sebelah kiri 1 jadi tadi tuh cuma iseng-iseng padahal cuma iseng lawan kan belum pernah lawan escanor percobaan keempat kali malah berhasil aneh banget nah selanjutnya sini aku pakai gouter gouter-gouter ya standart lah ya pakai HP dev Hai ma start dan substatnya juga HP devotek nggak ada yang spesial kan untuk Elizabeth Elizabeth nya ini pakai HP dev juga pakai HP dev udah udah gearnya udah-udah air ya Oh start dasar juga baru terakhir aku pakai jilian kenapa pakai jilian supaya darah esta rosanya yang yang tipe hijau ya nambah 30% nah disini aku kasih trip aku kasih triknya kayak mana lawannya ya karena disini kalau misalnya kita bunuh bosnya kita malah dapat hero yang kita apa hit part hero kita ya pas lagi bunuh musuh yang kita bunuh musuhnya malah dapat di buff HP di buff neuroni HP 20% di sini dan intinya di dalam dua turn ini kalian harus bisa dapati furuk apa full counternya si esta rosa kalau enggak ngulang sampai dapat ini dapat card yang full counternya ya di sini ya inti pertamanya kita kita harus dapet kartnya dulu bagus ngulang aja terus sampai dapat karena itu dari dua dari lantai 21-25 gitu aku maininya pulang adalah empat kali lima kali per stake supaya dapet kart si furuk counter sama rank-up sama Gouter ya di sini kuncinya karena ada anak dua anak buah dua biji itu kan kalau bisa anak-anak buah yang dua biji itu dibunuh jangan sama si esta rosa sama hero party yang lain supaya esta rosa nggak dapat dibuff ngurangi 20% HP permanen per anak buah jadi konsol 22 dibunuh esta rosa bisa 40% darahnya berkurang jadi disini disinilah aku bingungnya karena baru pertama kali main jadi disini langsung mati esta rosa aku seharusnya kan kasih skill ini skill yang di buff Gouter itu seharusnya aku kasih tapi tapi karena nggak tahu sistemnya jadi satu hit udah pakai kalau udah pakai ini udah pakai apa namanya udah pakai silnya si Elizabeth tengok ya jubrut hehehehehehe dan sini aku baru tahu si escanor ini kalau misalnya kena ultinya si Gouter dia nggak ngurangi joss ultinya makanya kaget kan udah kena kena ulti sama goter kok bisa enggak enggak kena apa enggak berkurang itunya Nah di sini nih ya ini kan aku pakai goter kan bunuh yang sebelah kiri itu nanti goternya dapat-dapat debuff itu permanen ngurangi ngurangi darah 20% tetep kan HP menurun tadi Tuhan terlihat HPnya menurun tuh yang warna warna hitam itu dan tanah itu ngurangi ngurangi HP 20% itu kok setiap ada parti kita bunuh musuh makanya jangan sampai si Estorosa bunuh anak buahnya si Escanor kok nanti Estorosa empuk kali darahnya ya itu tadi tuh disitu aku enggak tahu kalau misalnya ini nanti ultinya goter tuh enggak bisa ngurangi jauhnya Escanor makanya untung aja darah Escanor sedikit kok enggak bisa langsung partis bisa langsung mati semua partai aku nah disini aku pakai langsung pakai dia nih ya pakai si Elise kan karena supaya supaya mati tuh anak buahnya sebelah kanan tuh biar kena biar Elisabethnya kena-kena debuff permanen ngurangi darah 20% terp atau HP menurun ya kan HP menurun kena Relative statnya si Estorosa 20% disinilah aku enggak tahunya yang penting disini RNG nya bergantung pada si Estorosa nya disini kan Estorosa aku kan enggak enggak kusah peroken kan eh apa namanya kostumnya pun enggak ada polosan kostumnya bawaan dari Estorosa yang enggak aku beli kostumnya dan bisa itu aku kaget aku kok bisa gitu nah disini pun ada kesalahan kan Kenapa aku karena aku enggak ketahu enggak karena ketidaktahuan itu pas lagi si ulti Escanor ulti aku malah gunakan skill-skill si goter bukan skill ultinya CS kan apa sih Estorosa sama Escanor pola Estorosa makanya disini aku kaget dengan kena-kena ini kok enggak mati sih ininya si Escanor nya lihat di sini ya inilah aku salahnya kesalahan aku sebenarnya itu kan udah-udah ready tuh kan ulti si Estorosa kan tapi malah malah enggak enggak kugunakan gitu malah kugunakannya skill goter karena enggak tahu kan kirain dia bisa ngubik bisa ngubik skill goternya bisa ngurangi joss ultinya si Escanor gitu kalau enggak kan kugunakan ultinya si Estorosa gitu jadi supaya tahu aja kalau kalau si Escanor tuh kena ultinya gouter nggak bisa berkurang jocsnya teman ya di sini lagu salahkan aku bingung di kan tadi seneng menggunakan karena kan ada-ada fur counter yang satu-satunya lagi kan kan sayang kalau misalnya menggunakan enggak bisa nyerang si Escanor nya disini aku gunakan gitu malah gunakan ini tela nggak berkurang malah sini one hit si apa namanya Estorosa aku jatuh ya jubret Hai hehehe . 200 sejati-cujurn.ja merinya di mesnya hehehe hehehe樂 hehehehehe Bentungan di sininya apa ya dapat RNG cut bagus kan hmm Oke Jelian Oke 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 karena tidak lawan jadi untuk kalian yang mau ngerjai lawan Escanor ingat ya si Escanor itu kena ultinya Gouter itu dia gak bisa berkurang george nya entah gak tau gimana tadi kan udah terbukti kan jadi intinya itu dari Escarosanya jadi pertama itu dua turn pertama kalau bisa dapat card yang bagus gitu untuk Escarosanya menahan dan itu dari equipnya sendiri Escarosa paling gak paling gak 30% lifesteal lah paling mentok-mentok 25 supaya dia bisa survive kan jangan pake hp semua gak dikasih lifesteal untuk Escarosa mati lu nanti Escarosamu gitu oke ya disini udah kelar tanya aku kaget juga kok bisa kelar gitu paling coba-coba iseng-iseng kan ternyata aku tengok di grup bisa Escarosa cuman super awaken full aduh Escarosa aku 1 per 6 kayak mana mau di super awaken kan buang-buang material banyak hal itu kan dari 2, 3 bisa 3 3 koin platinum terbuang untuk full apa super awaken Escarosa nah disini aku menang nih jadi itu aja cara lawan si Escaro semua tergantung sama gameplay sih dari RG card bagus dapat itu pasti bisa selesai oke semuanya dadah dadah terimakas terimakas terimakas